Apa sih yang dimaksud dengan paut berkualitas? Paut berkualitas utamanya menekankan pada proses pembelajaran yang berkualitas dan pengelolaan satuan yang berkualitas, yang meliputi kemitraan dengan orang tua, pemantauan terhadap pemenuhan layanan esensial seperti kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak, dan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya satuan yang baik. Mengapa ya kemitraan satuan dan guru paut dengan orang tua atau wali murid di rumah sangat penting? Keterlibatan orang tua dalam kegiatan paut dan kemitraan guru orang tua berarti menjaga perkembangan anak di sekolah dan di rumah supaya terus selaras. Apa yang diajarkan oleh guru di satuan paut bisa diteruskan di rumah dan sebaliknya, perkembangan anak di rumah bisa terus didorong di sekolah. Guru bisa jadi rekan pendamping orang tua dan satu visi dalam pendidikan serta tumbuh kembang anak. Orang tua juga perlu bersiap untuk mendampingi anak menjejakan kakinya di jenjang pendidikan pertamanya di satuan paut. Penting buat orang tua untuk Memahami tahap perkembangan anak Mengetahui keterampilan apa yang perlu dimiliki anak ketika mencapai usia tertentu Membantu memotivasi anak Mendorong mereka untuk meraih pencapaian belajar yang tinggi Juga memberikan nutrisi yang memadai untuk mendukung tumbuh kembangnya secara optimal Tidak kalah penting, orang tua perlu mengembangkan rasa aman kepada anak Rasa aman ini jadi pilar bagi anak untuk dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional dan jadi pijakannya untuk mampu mengeksplorasi lingkungan Rasa aman yang anak peroleh dari orang tua juga jadi dasar bagi anak untuk meraih kesejahteraan Rasa aman ini berkontribusi terhadap pemenuhan seluruh aspek perkembangan anak Agar orang tua dapat menjalankan perannya secara optimal Maka secara operasional, satuan paut berkualitas harus mampu menghadirkan kondisi di mana Satu, ada wadah komunikasi yang memungkinkan komunikasi dua arah antara satuan dan guru paut dengan orang tua Dua, meningkatkan pemahaman orang tua dan keluarga mengenai stimulasi perkembangan yang dibutuhkan oleh anak sehingga terjadi peningkatan kualitas pola asuh di rumah Serta, tiga, memposisikan orang tua sebagai mitra pengajar sekaligus sebagai sumber belajar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.